Setting modem USB, gampang banget kok, siapa bilang susah? Di video kali ini kita akan membahas cara setting internet di modem USB Huawei K177. Modem USB bisa dibilang sudah mulai agak ditinggalkan karena kita bisa dapet wifi dimanapun dengan mudah. Nongkrong di cafe, ada wifi. Lagi di bandara, ada wifi. Bahkan hape kita pun bisa dibikin sebagai wifi atau istilahnya portable hotspot. Caranya, kalian bisa klik link di atas layar kalian. Tapi, masih ada di antara kita yang memakai modem USB, entah karena sudah kebiasaan pakai itu, atau takut jika kita tidak dapat wifi di tempat lain, atau wifi tersebut mungkin lagi lemot. Tidak ada salahnya jika kita membahas bagaimana sih caranya setting modem USB. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memasukkan SIM card. Caranya, buka bagian belakang modemnya dengan digeser ke bawah, setelah terbuka, masukkan SIM card dengan posisi yang sesuai. Lihat pola dan arah SIM cardnya yang ada di modemnya. Setelah itu, tutup kembali modemnya. Colok modemnya ke komputer atau laptop. Tunggu sebentar lalu klik autorun yang ada di tengah layar. Akan ada pilihan untuk bahasa. Diklik OK saja. Klik Next. Klik I agree. Next lagi, install. Proses instalasi sedang berjalan. Ditunggu saja sampai selesai. Kalian juga bisa klik Show Details untuk melihat progres instalasinya sudah sampai di mana. Proses instalasi ini melakukan instalasi terhadap driver modem dan aplikasi utama dari modem. Jadi ada dua hal yang diinstal di komputer atau di laptop kalian. Jangan tutup paksa selama proses instalasi untuk mencegah error atau perusahaan yang tidak diinginkan. For your information, kali ini kami menggunakan operator Telkomsel untuk setting kali ini. Jika sudah, klik Finish. Lalu jalankan aplikasinya yang sudah muncul di tampilan depan layar kalian. Karena modem ini sebenarnya bundling dengan operator Indosat, maka jangan heran jika nama aplikasi dan tampilan aplikasinya mengandung nama Indosat. Proses inisialisasi pertama kali memang agak lama, jadi haram maklum. Ini hanya pertama kali saja, untuk seterusnya sudah marmak. Oke, beginilah tampilan dari aplikasi modemnya. Terlihat bahwa aplikasi sudah mulai mendeteksi modemnya. Aplikasi modem sudah berhasil membaca signal dari operator. Oke, mari kita coba atur atau setting sesuatu di dalam aplikasinya. Caranya, klik Setting, lalu klik Option, Pilih Profile Management. Di layar terlihat bahwa secara kebetulan sudah ada profile name Telkomsel beserta settingannya, jadi sebenarnya modem ini sudah siap untuk dipakai. Jangan lupa untuk klik Default, lalu klik OK, lalu klik On untuk mengaktifkan internet. Sebenarnya caranya mudah sekali. Kalian cukup fokus di profile management tadi saja kok sebenarnya. Yang lain abaikan saja. Mari kita coba tes browsing. Kita coba buka Google Chrome. Kita coba tes buka website. Misalnya, youtube.com Kita lihat. Oke, berhasil. Nah, sekarang gimana kalian kalau pakai operator lain? Seperti yang tadi kami sebutin di atas, kalian cukup fokus di profile management. Caranya masih sama seperti tadi di atas, yaitu klik Setting, pilih Option, arahkan ke profile management. Klik New untuk membuat profile baru, lalu masukkan nama untuk profile namenya, contohnya Excel. Pastikan APN berada di bagian static, bukan dynamic. Lalu masukkan APN dari operator tersebut. APN setiap operator berbeda-beda, dan bagian inilah yang wajib untuk diisi. Jika APN-nya salah, maka kalian tidak akan bisa browsing atau internetan. Jangan lupa untuk set default, lalu klik OK. Untuk list APN dari operator, cek di deskripsi dari video ini ya. Gimana? Gampang kan? Begitulah pembahasan kali ini mengenai cara setting internet di modem USB Huawei K177. Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah, dan share video ini ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.